Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel desain bagi yang baru datang menonton di channel ini saya ucapkan terima kasih sudah klik video tutorial ini teman-teman yang mau request tentang tutorial pembuatan logo desain silahkan komen saja nanti ku jawab satu persatu ya Oke langsung saja pertemuan sekarang kita akan belajar bersama-sama cara membuat logo avatar gaming ya teman-teman kita mulai di step pertama membuat ikon avatar gamingnya di step saya pertama aplikasi yang butuhkan yaitu supermi silahkan teman-teman download saja di playstore nah di sini tampilan aplikasi supermi nya teman-teman tentukan terlebih dahulu jenis kelamin mau perempuan ataupun laki-laki ya saya contohkan di sini pilih laki-laki saja pilihan pertama ada bentuk wajah teman-teman pilih saja sesuai selera ya sebelah kanannya ada model rambut sebelahnya ada bentuk rambut belakang di sebelahnya lagi ada bentuk ekspresi wajah teman-teman tentukan sendiri saja yang kalian suka sebelahnya ada bentuk mata pakai saja yang teman-teman butuhkan selanjutnya ada alis hidung sebelahnya mulut dan disebelahnya pilihan telinga di sebelahnya lagi ada bentuk kumis silahkan teman-teman pakai saja kalau perlu selanjutnya ada ekspresi wajah lalu ada aksesoris kacamata silahkan teman-teman pilih saja sebelahnya ada desain baju di sebelahnya lagi ada bentuk topi atau pita nah kalau teman-teman ingin kelihatan seperti gaming biasanya pakai headphone ya ada 4 jenis silahkan teman-teman pilih saja misalkan pakai yang ini kemudian kita kecilkan supaya kelihatan pas kita beralih ke tab selanjutnya ada bentuk aksesoris di belakang badan selanjutnya ada background silahkan teman-teman pilih yang ini transparan ya karena nanti kita lanjutkan di aplikasi pixelab berikutnya ada icon tanda baca terakhir ada bentuk tangan ada yang pegang keyboard ada yang pegang PSP ataupun HP Android ya pilih saja sesuai selera teman-teman jika semua bentuk aksesoris dan ekspresi wajah avatar sudah sesuai semua kemudian kita save ke galeri caranya ke icon save pilih saja oke biasanya di aplikasi supermi tidak bisa save ke galeri ya untuk mengatasi hal seperti ini teman-teman ke background pilih backgroundnya yang warna putih lalu screenshot saja layarnya dan untuk latar belakang menjadi transparan teman-teman pakai saja aplikasi background eraser untuk tutorialnya cara menggunakan aplikasi background eraser teman-teman klik kartu atau link yang di atas ini sebelum saya masuk ke step yang kedua jangan lupa buat subscribe terlebih dahulu ya oke kita masuk di step yang kedua di step ini teman-teman menggunakan aplikasi pixelab sebelum saya lanjutkan gimana sudah subscribe oke terima kasih yang sudah subscribe dan aktifin loncengnya ya karena di channel ini kita dapat belajar bersama-sama tentang cara membuat logo desain di HP Android di aplikasi pixelab pertama hapus new text ke icon sampah biar tampilan background lebih fresh kita ganti terlebih dahulu caranya ke menu yang di bawah pilih persegi 4 pilih color kemudian kita masukkan tameng dan ribonnya caranya ketanda plus yang di atas pilih from gallery berhubung saya sudah pernah memberikan cara membuat tameng jadi disini teman-teman yang mau tameng dan ribonnya saya sediakan di deskripsi tetapi kalau teman-teman penasaran atau yang mau membuat sendiri model tamengnya tonton saja tutorial yang ini nanti di deskripsi ada model tameng dan ribon seperti ini teman-teman tinggal download saja selanjutnya warna tameng disini mengembalikan silver ya untuk mengganti warna teman-teman ke menu persegi enam ke color nabelkan di saja sesuai keinginan saya gunakan warna yang gradien untuk ribon samakan saja kemudian kita beri garis tepi caranya ke struk tabelkan saya pilih warna hitam struk white 8 ribonnya disamakan baru kita masukkan icon atau gambar avatar yang tadi kita sudah buat caranya sama ketanda plus di from gallery di sesuaikan saja besar kecilnya gambar jika teman-teman suka sama tutorial yang saya berikan klik like nya ya atau komen saja saya mau tahu dari daerah atau negara mana saja kah teman-teman selanjutnya kita masukkan teks dengan cara ketanda plus pilih yang teks untuk merubah teks ke menu a pilih edit lalu rubah bentuk teks ke font banyak pilihan bentuk font pilih saja yang teman-teman suka kalau mau merubah warna teks ke color supaya lebih sesuai saya gunakan warna yang gradien lalu berikan garis tepi lagi ke struk enabelkan kasih bayangan ke shadow jika sudah sesuaikan teks ke ribbon untuk memberikan efek menyala teman-teman gabungkan saja gambar tameng ribbon dan teksnya dengan cara kita ke layar pilih ikon yang dibawah checklist semuanya kemudian pilih ikon penggabungan layar klikkan ok disini sudah menggabung ya teman-teman karena disini mau memberikan efek menyala seperti neon teman-teman ke menu persegi 6 lagi ke struk enabelkan pilih warnanya untuk struk white saya kasih 3 lalu ke shadow untuk warnanya bisa makan ya luradius saya kasih 25 checklist demikian teman-teman tutorial cara membuat logo avatar gaming di android sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati